Firman Tuhan Dari perjanjian lama Hingga sampai ke perjanjian baru Penekasan itu selalu berulang Tapi untuk kita mengikuti hal itu Seringkali tidaklah mudah Sebab ada perbantahan Dari pikiran kita sendiri yang mengatakan Masa kan pikiran kita Hanya boleh diisi firman Apakah hal itu mungkin Lalu bagaimana dengan yang lain Apakah tidak perlu dipikirkan Kan masih ada banyak hal penting lain Yang juga harus dipikirkan Hidup itu kan tidak harus Terus menerus merenungkan firman Kita kan harus Mendarat dan seimbang dalam hidup ini Dan tentunya Harus berhikmat Dan sebagainya dan sebagainya Tapi roh terus menegaskan Kepada saya Isi hidupmu hanya oleh firman Jangan tunda-tunda Dan berlama-lama Mengingat hari-hari ke depan Yang akan kita hadapi Harusnya firman itu semakin Konkret dan realistis Untuk dilakukan Apaikan segala pemikiran lain Yang menentang pengenalan akan Allah Dan apa kata orang Sebab aku sedang terus mencari generasi Yang tanpa percampuran sedikit pun Untuk mengalahkan dunia ini Kata Tuhan Untuk menjadi saksi Bahwa aku ini ada Dan aku masih terus bekerja Saya mendengar roh berkata Dalam batin saya Pertarungan dasar keyakinan Sedang dimulai Inilah masa penting Yang akan menentukan Apakah kita Sebagai gereja Tuhan Akan memasuki Tanah perjanjian Dalam arti Tuhan membawa kita Memerintah Dalam kuasa dan otoritas Kerajaan sorga Atau tidak Sadarilah Peperangan sekaligus Pembersihan Akan dimulai Dari dalam gereja Gereja Tuhan Akan terbagi Menjadi dua kelompok Yaitu orang-orang Yang berdiri bersama Dengan Yosua dan Kaleb Dan yang lainnya Percaya pada Sepuluh pengintai Yang menganggap diri Sebagai belalang Setelah melihat Para raksasa Penghuni tanah kanaan Saya sungguh merasa Raksasa-raksasa tersebut Justru sedang berdiri Di hadapan gereja Tuhan Mengintimidasi Dengan membabi buta Kereakan raksasa itu Bahkan banyak Menggoyahkan Dasar keyakinan Dari umat Tuhan Mereka yang tidak Membangun dirinya Hanya dari firman Otomatis Mempunyai opsi Dasar keyakinan lainnya Dan hal tersebut Akan membuat mereka Menjadi goyah Dengan berbagai macam Keyakinan yang Bercampur dengan firman Akhirnya keluar juga Keputusan dan tindakan Yang dinamakan Hikmat Padahal ketakutan Itulah Hikmat Bangsa Israel Yang percaya pada Sepuluh pengintai Mereka tidak Mau masuk ke tanah kanaan Demi Mempertahankan Nyawa mereka Alhasil Mereka justru Kehilangan nyawa Begitulah kurang lebihnya Kondisi orang percaya Pada saat ini Mereka Tidak rela Kehilangan nyawa Demi Mempertahankan Dasar keyakinan Yang mereka miliki Beda dengan Joshua dan Caleb Mereka tidak lagi Mengasihi Nyawa mereka Untuk terus melangkah Dalam keyakinan Yang mereka miliki Mereka berseru Di tengah bangsa Yang semuanya Sedang ketakutan Dalam kitab bilangan Fasal 14 Ayat 6-10 Alkitab mencatat Tetapi Joshua bin Nun Dan Caleb bin Yefuni Yang termasuk Orang-orang yang telah Mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Dan berkata Kepada segenap Bangsa Israel Negeri Yang kami lalui Untuk diintai itu Adalah Luar biasa Baiknya Jika Tuhan Berkenan Kepada kita Maka Ia akan membawa kita Masuk ke negeri itu Dan akan memberikannya Kepada kita Suatu negeri Yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Hanya Janganlah memberontak Kepada Tuhan Dan janganlah takut Kepada bangsa negeri itu Sebab mereka Akan kita telan habis Yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan Menyertai kita Janganlah takut Kepada mereka Lalu segenap umat itu Mengancam Hendak melontari Kedua orang itu Dengan batu Tetapi Tampaklah Kemuliaan Tuhan Dikema pertemuan Kepada semua Orang Israel Seringkali Saat kita sedang Melawan raksasa Fakta negatif Entah itu Berupa virus Tantangan hidup Kondisi kesehatan Atau apapun juga Yang sedang Berada di hadapan kita Justru kita Membuka diri Untuk banyak Mendengar segala sesuatu Yang bukan suara Tuhan Raksasa-raksasa itu Berhasil menjadi Penghalang frekuensi Rohani kita Dalam mendengar Firmannya Dan malah Mengarahkan Kepada suara manusia Dan hikmat dunia Alhasil Hidup kita Di lockdown Atau terkunci Roh Kristus Dalam diri kita Menjadi terhalang Oleh tembok-tembok Filosofi duniawi Yang terbangun Dalam diri kita Oleh berbagai informasi Yang kita terima Untuk melawan raksasa Tidak ada cara lain Selain memakai mulut kita Untuk bersuara Lebih lantang Selain belajar Dari Yosua dan Kaleb Yang tidak lagi Mengasih nyawa mereka Demi mempertahankan Dasar keyakinan Kita juga bisa belajar Dari Daud Yang mengalahkan Goliat Amin Dari 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 Fidim Terima kasih.